What's up school fans, welcome back to Time Out Jadi itu adalah materi yang kita akan bahas di time out hari ini Sebelum itu guys, gue mau nanya nih, apakah ada yang bergadang nanti malam? Nanti malam gue pernah sama sih pengennya Jordan Clarkson dan juga Kaesoro main bareng untuk Filipin Filipin full squad lawan Lebanon yang baru juara 2 FIBA ASEAN Kayaknya akan seru sih, cuma gamenya jam 1 pagi gengs Sedangkan kereta gue besok setengah 8 pagi ke Bandung gue takutnya masuk angin Dan juga kemana gak bangun lagi besok pagi Udah paham gue pengen banget live chat, kayaknya akan seru banget Tapi kayaknya akan susah sih untuk jam 1 pagi melek matanya nanti Tapi let me know in the comment section below kalo kalian akan nonton Kalo gue sih kalo nonton, gue akan nontonnya di courtside guys Berbayar, biar gak pusing nyari link streamingnya Dan abis ini pun gue juga akan ke Senayan untuk meliput tim Nas U18 Putri Ini kok halnya disiapkan untuk FIBA ASEAN ya Mereka akan sparring lawan ESA unggul, I think that should be a good game Semoga seru sih Ya gue penasaran sih, pengen lihat seberapa jago nih pemain-pemain putri tim Nas U18 kita Nanti gue akan coba secepatnya untuk upload ke Youtube channel gue So once again, thank you so much man Shout out to everybody man For always supporting Time Out Time Out tuh juga 13 ribu Padahal budita NBA lagi sepi-sepi aja Tapi untungnya masih pada setia menonton Time Out So I'm very very happy So once again, thank you so much Kalau gitu kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Genta Lounge Dia bilang, info guys Sultan itu masih di Prawira? Bukan Kalau iya kok kenapa gak main ya? Kemarin di playoff Sultan, ini sayang banget Memang di IBL itu masih belum ada update selalu tentang cedera Sultan itu kabarnya cedera saat lagi sedang sparring melawan Hang Tua Dia dengkulnya cedera Gue detailnya gak tau kenapa dengkulnya Tapi yang pasti dia akan out mungkin 7-8 bulan Kemarin ini udah ada fotonya Dia udah selesai operasi So get well soon untuk Sultan Ya sangat disayang banget Gue harapkan ke depannya tim-tim IBL bisa lebih update sih Biar kita juga sebagai fans tau ya Oh ini comment ini kenapa gak main ya? Kalau gak ini suka nebak-nebak gitu sih Jadi sangat disayangkan Tapi once again, Sultan ini big piece banget sebenernya Untuk Prawira Bandung Jadi ini merupakan kilangan yang besar Sultan lagi pedenya tinggi banget Mainnya juga lagi bagus kemarinnya Jadi sayang banget untuk Prawira Bandung gue sih But get well soon dong untuk Sultan Dan gosip terbaru Coach Anthony Gorbelodo sudah pamitan dengan NSA Mountain Gold Timika Kemarin gue udah bocorin sih di grup Discord Di grup Discord eksklusif member gue udah bocorin dia akan kemana Sebentar lagi paling akan ada di announce Akan di announce juga sama tim tersebut Mungkin kalau gue udah naikin timeout ya mungkin tiba-tiba udah di announce lagi Tapi gak itu kenapa Kalian wajib sih masuk ke grup Discord khusus member Karena kadang-kadang gosipnya lebih cepat Daripada di luar sana Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan info Join my membership program Harganya Rp20.000 sebulan Kalian bisa ngobrol-ngobrol dengan banyak sekali timeout gang lainnya di grup Discord itu Itu biasanya seru banget So once again thank you so much untuk para members gue Dan sekarang kita masuk ke Wrong intro Ini kenapa Clippers gue gak pernah juara gengs Karena jagoannya Partyin dulu dan minum dulu PG Waduh PG ke white man latihan rajin di facility-nya Clippers ini malah party minum-minum Waduh Oke Sekarang kita masuk ke materi utama untuk kelas kita hari ini After all those drummers All those rumors Just for Katie and Kyrie coming back to Brooklyn Nets Man fuck Terima kasih Katie dan Kyrie untuk kontennya selama 2 bulan terakhir Tapi kontennya tidak ada yang berguna Karena kalian kembali lagi ke Brooklyn Nets 3 minggu lalu baru aja Katie bilang Eh lo pilih gue Oke Atau lo pecat Sean Mark sama Steve Nets Ngomong gitu ke owner Nets kan si Josai Eh tiba-tiba main di LA Joe Just kidding Jangan Jangan dipecat Gue balik lagi aja Gue pecanda aja Gue balik lagi lah ke Brooklyn Nets Hehehe Bang Kayak emang nih Katie Kok gue liat ya Katie nih Kok gue liat Gue gak tau nih kalian sependapat atau gak Kok gue liat tuh dia kayak anak kecil Kayak anak kecil yang lagi ngamak Aduh Tim gue jelek nih Gue mau cabut aja Tapi ternyata tidak jadi guys Males banget sih ngeliat Katie Pak gue pengen banget foto Katie ya Coba gue pas mikir Aduh Katie tuh malesin banget sih Toxic banget menurut gue Di relationship ini tuh Dia toxic banget sih Menurut gue itu kenapa Juga gak ada tim yang mau Ngasih kayak aset Ataupun juga superstarnya mereka Untuk Katie sih Gak ada yang mau blow up their team lah Untuk mendapatkan Katie Karena juga tim-tim ketakutan lah Tim-tim lah juga ketakutan sama kelakuannya Katie Apalagi juga sekarang Katie udah 34 tahun Udah ada injury history Lalu juga kontraknya 4 tahun Sebesar 194 juta Ini baru ya deh Satu tahun Baru jalan satu tahun kontraknya Jadi tim-tim juga takut Takut sih menurut gue sih Dan ya pada akhirnya Katie gak punya leverage sih Dia gak punya leverage untuk Menjual dirinya dia menurut gue Ataupun juga Ngancem ya Untuk mengancem ke Nets Jadi itu kenapa dia harus balik lagi ke Brooklyn dan Males sendiri gak sih? Akhirnya kok jadi Katie? Menurut gue sih malu sendiri sih Tapi gue Gue yakin ini bukan akhir dari drama ini Karena Ya penasaran nanti kira-kira Akan ada drama-drama lainnya gak? Sebelum Trade deadline bulan Februari Karena inget Ingat guys Tim ini masih ada Kyrie Masih ada Kyrie Irving Dan juga masih ada Ben Simmons Yang semuanya drama queen Semua guys Tapi Ben Simmons katanya akhirnya udah clear ya Udah clear bisa main 3 on 3 sekarang ini Gue gak tau tapi siapa nanti yang bisa jadi sosok leader sih Sosok leader ini yang penting nantinya untuk Brooklyn Nets Agar mereka bisa tetap bersatu Karena leader mereka yang paling oke menurut gue Bruce Brown Dan dia udah ke Denver Nuggets sekarang ini Sebenernya kalo diliat dari rosternya Nets ini masih oke Ada big three-nya mereka Lalu juga masih ada Seth Curry Patty Mills Cam Thomas Joe Harris akan coming back Lalu mereka nambahin satu menurut gue Akan jadi skorer bagus untuk mereka Yaitu TJ Warren Tapi mereka butuh satu big man sih Mereka butuh satu big man lagi Untuk bantuin si Nick Claxton Tapi kalo diliat dari rosternya sih Mereka pretty solid man They have a chance Tinggal chemistry-nya Tinggal chemistry-nya mereka aja sih nanti Gimana sih Tapi Feeling gue Kalo Nets awal season goyang Gitu mainnya kurang bagus Mungkin gak sesuai ekspektasinya Kaydi sama Kyrie Expect a big trade though In the trade deadline nantinya sih Jadi untuk fansnya Nets Siap-siap aja lah Jantungnya disiapin aja Setiap game Dan juga Sampai akhir musim depan Bisa aja ada kejutan-kejutan lah Nantinya mid season Tapi Menurut gue So far dengan Kyrie dan juga Kyrie Mereka udah latihan bareng lagi di LA Hopefully they're focused Hopefully they're more Determinasinya lebih tinggi mungkin tahun ini Untuk semua Nets Karena menurut gue Aduh gue sedihnya buat set Kyrie Seharusnya set Kyrie pindah tim aja sih Jangan di drama ini Tapi Ya We'll see Nets akan tetap menjadi tim Yang akan menjadi perhatian media Nantinya di musimu datang ini Dan Kita tunggu selalu Cerita-cerita menarik nanti Dari locker roomnya Brooklyn Nets Dan Steve Nets Semoga kalian mau dengerin ya Steve Nets Good luck Semoga sekarang Kedy sama Kyrie mau dengerin anda Kalau dia gak mau dengerin anda Gue udah gak tau Ternang latihnya gimana sih Steve Nets Dan Sean Marks please Jangan ngikutin namanya Kedy terus Kalau lo ngikutin namanya Kedy terus Ntar lama-lama kakaknya Kedy Bisa main di Brooklyn Nets juga tuh Tapi Menarik sih Kita liat aja Karena Jelas kontrolnya dipegang sama Josai Dan juga Sean Marks Kedy kayaknya harus udah gak Terlalu mau macem-macem banget sih Sekarang ini sih Karena gila ya Mereka gak bisa dapet Young superstar yang bisa Ya Bikin impact sekarang untuk Nets Itu Pasarnya dikit lah Pokoknya pasarnya sepi lah Untuk si Kedy kemarin ini So ya Kita liat aja nanti Nets Bagaimana Dan memang Untuk NG-nya lagi sepi juga sih Selama Beberapa minggu terakhir ini Gak ada berita yang gimana-gimana banget Ya mungkin sekarang Kita semua bisa fokusin ke Donovan Mitchell Yang Kabarnya Sudah dipanaskan lagi Negosiasinya Dengan New York Knicks Semain New York Katanya sempat Menawarkan Obi Toppin Evan Founier 5 first round pick Pada Jess Untuk Donovan Mitchell Tapi Kabarnya Ditolak guys Ditolak Gila sih 5 first round pick sih Menurut gue menarik sih Tapi memang Menurut gue yang membuat rusak Dari deal ini adalah Evan Founier Gue juga males sih Ngambilin Evan Founier Jujur aja sih Mungkin si Jess lebih ngarepin Netsnya nawarin Kayak Quinton Grimes Ataupun juga Emmanuel Quickly I think I think that will make The deal Lebih interesting Daripada dengan Evan Founier Tapi kita liat aja sih Kalau gue sih Feeling tetap I think Donovan Mitchell Akan stay Walaupun Donovan Mitchell Dari dulu Gossipnya lumayan lama Pengen banget Ke New York Knicks I think that's gonna be tough To happen Menurut gue sih Tapi You never know Di NBA dramanya kan Suka ada aja Tiba-tiba ya Jadi Awal mulai Menurut gue tetap sih Yang bikin rusak harga Adalah Rudy Gobert Ke Wolf sih Jadi ini semua Ulahnya Wolf Dan juga Jess lah Yang bikin kayaknya Wah gara-gara Rudy Gobert Semua harganya Jadi naik semua Jadi Wah jadi ribet lah Untuk melakukan trade Tapi Sebi banget sih So far agak bosen juga sih Off season Gak ada yang kita bisa bahas Untuk NBA nya But now Kita pindah ke Derek Michael Hari ini kita ngeliat dia Pertama kali Pake jersey GCU Dan yang hal pertama Gue paling perhatikan Ataupun kita semua Perhatikan pasti jelas Adalah otot tangannya Gila Itu otot badannya Kering banget men Kayaknya pas FIBA Asyak Maya gak kayak gini ya Tapi masa baru seminggu Baru seminggu di GCU Langsung probek-probek Gini sih But Hey We are so excited for him We are excited to watch him And follow him this season He looks good though With that purple Loops up Debutnya tapi Masih tanggal 21 November Nanti melawan Wichita State Dan semoga aja kita Bisa nonton Dengan streaming Gue gak tau streamingnya Dimana di Wichita State Lawan Wichita State Semoga sih kita bisa ngikutin Satu season ini Karena kita jelas Excited banget Untuk Derek Menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain Pemain pertama putra Putra Gue harus bilang lagi putra Putrinya udah Kak Ninon dulu yang main Di Wichita State Ya pemain putra pertama Indonesia yang bermain Di NCAA Divisi 1 Semoga ini bisa Dapat menit sih Itu adalah yang paling penting Semoga dapat menit yang cukup Ini kan first yearnya dia Jelas akan banyak adaptasi Banyak transisi Banyak juga Ya Membiasakan diri Melawan pemain-pemain Yang di Amerika yang physical Yang atletic Yang juga kenceng banget Larinya juga And of course Kulturnya juga beda banget Sama basket di Australia So I think it will take him A minute Untuk bisa adapt Tapi Ya dia masih ada 2 bulan sih Masih ada 2 bulanan Untuk bisa mempersiapkan diri Untuk season tahun ini So I believe Derek will be okay And he'll be really good For GCU Kemain juga Gue ngobrol sama Coach Tyler Gue ngobrol sama Coach Tyler Di lapangan Dia bilang Aduh kalau bisa Derek 2 tahun lah Jangan pulang dulu lah Derek Biarin di sana dulu Karena dia yakin Bisa develop Lebih cepet Dan juga pasti akan improve Bang sih gue Setuju banget dengan Coach Tyler Jadi Hopefully Derek Kalau memang gak diperlukan banget Di Indonesia Menurut gue Just stay di sana aja sih Dan yang paling penting Of course Gue harus bisa ngeliput sekali Sini Maksudnya gue ngeliput Gue bulan September ini Kesana lagi ya Bulan September depan Kesana lagi Untuk jemput Ciselin Pengen ke Phoenix sih Tapi gue harus ngomong sama si Kylan dulu nih Kylan Butler Dia itu yang main kita interview Di NBA Summer League Dia sebagai Director of recruiting-nya Gue pengen sih Coba liput latihan Tapi gue gak tau sih Gue gak tau pertama Harga hotel Harga tiketnya berapa mahal Ke Phoenix Dari Seattle Tapi yang pasti gue Tertarik banget sih Cuma nanti coba gue pikirkan Dan juga gue omongin Karena gue pengen banget Lihat Derek latihan Liput Derek latihan Di GCU At least ngobrol dulu Dalam season yang mulai Karena kita tau Gue pengen tau pendapatnya Derek sih Tentang basket di Amerika Tentang gimana dia Dengan temen-temennya Di GCU Penasaran sih Jadi didoakan aja guys Semoga bisa terjadi But we are all very excited For Derek Michael Dan kita harapkan Dia akan sukses Di tahun pertamanya Agar kita semua juga Makin banyak sih Semoga juga makin banyak Fans basket Indonesia Yang mau ngikutin Derek Michael Nantinya Dan juga dukung dia So Exciting sih Exciting time Exciting time nanti Untuk basketball season Basketball season Masih dua bulan lagi sih Tapi kita nikmatin IBL dulu lah IBL finals Gonna start in Three days Iya Sabtu ya Sabtu akan mulai Besok gue akan ke Bandung Gue akan interview Hendrik Zavionga Kita akan ngomongin tentang IBL finals dengan dia Lalu juga pengalaman pertamanya Dia bermain di Plita Jaya Hopefully besok jadi Tadi gue udah ngomong sama Derek sih Eh sama Derek Ya sama Hendrik Untuk make sure besok sore ini Untuk let him know sih actually Dia belum tau ternyata Gue mungkin ngomong sama manajemennya PJ Soalnya So Ya man Doain aja Semoga interviewnya lancar Dan juga interviewnya Akan seru besok ini So once again time out geng Itu dulu untuk time outnya hari ini Masih beritanya masih agak sepi sih But hopefully you guys enjoy today's episode Dan ditunggu semua Untuk komentar-komentarnya Tentang KD Tentang Derek Michael Juga boleh Tentang Dede Kalau kalian mau nanya Pertanyaan ke Dede Juga kalian bisa tulis di comment section Kalau memang pertanyaannya cocok Besok bisa gue masukkan juga Ke interview trash talknya So ya I'm very excited though Dede lagi hype banget sekarang ini juga Karena dia mainnya bagus banget Selama aja playoff ini So very very excited sih Very very excited untuk interview besok ini Didoakan aja guys Semoga bisa sampai Bandung dengan selamat juga So once again Selamat geng Thank you so much For watching today Thank you so much for always supporting Dan lupa kasih like guys Kasih like sekarang ini Agak algoritmanya oke Kita butuh algoritma tinggi nih And ya jangan lupa to subscribe Kalau kalian belum subscribe ke channel ini And once again Thank you guys for watching And I'll see you guys again very soon Peace out everybody I'll see you guys next time